Ketika terjadi huru hara, ketika terjadi fitnah, kembali kepada para ulama, dan juga kembali kepada pemerintah. Jadi jangan dengan gampang menerima berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoaks. Kalau ada masalah, bertanya kepada para ulama, orang-orang yang memahami tentang agama ini. Dan juga mungkin bertanya kepada pemerintah, karena dia adalah pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ketika terjadi polemik, kita kembalikan kepada para ulama kita. Kita tanya kepada mereka, jangan menyelesaikan polemik sendiri dalam kondisi kita tidak punya ilmu. Kalau kita ingin negeri kita diberikan oleh Allah keamanan. Disebutkan di dalam Al-Quran, pada surah An-Nisa, ayat 83. Wa idha ja'ahum amrun minal amni awil khauf. Ketika datang kepada mereka, sebuah perkara, sebuah berita, datang kepada mereka. Baik berita tentang keamanan, awil khaufi, atau berita tentang kekacauan, tentang rasa takut. Adha'ubih, maka mereka langsung menyebarkannya. Terjadi enggak sekarang? Terjadi. Dapat berita langsung disebar. Tanpa cek and recek dulu, benar enggak ini beritanya? Ada orang cerita tentang ini dan itu, langsung disebar. Padahal dia belum pastikan ini benar atau enggak beritanya. Nah setelah tersebar, dia tahu, aduh kemarin berita yang saya sebarkan salah. Baru. Tapi berita sudah tersebar. Sudah jadi hoax. Berita yang tidak benar. Jadi Allah sebutkan, Allah berikan gambaran dan itu terjadi di hari ini. Apabila datang kepada mereka sebuah berita, masalah, tentang keamanan ataupun rasa takut, adha'ubih, mereka langsung menyebarkannya. Kemudian Allah melanjutkan. Walau radduhu ilal rasuli, seandainya mereka kembalikan masalah itu, bertanya kepada Rasulullah, Wa ilal ulil amri minkum. Atau bertanya kepada ulil amri diantara mereka. Siapa ulil amri? Ada dua. Ulama dan umarok. Pemerintah dan alim ulama. La alimahulladzina yastambitunahu minhum. Maka orang-orang yang ingin mencari kebenaran, akan bisa mendapatkan berita yang benar bagaimana. Jelas ini? Jadi ayat ini memerintahkan kita, kalau ada berita, jangan langsung disebar. Itu juga yang menyebabkan terciptanya kekacauan. Karena yang tersebar berita, berita bohong. dan umur diantara. Dan umur diantara. Terima kasih.